Hai friends, ini aku mau bendungin buku tentang Duh Kepala Cincan Gatal Duh Kepala Cincan Gatal, ujar Cincan, tak henti-henti dia menggaruk kepalanya Aku juga tidak mau dekat-dekat Cincan, ujar Oren dan Gabby Semua menjauhi Cincan, kecuali Monsta Teman-teman, jangan jauhi Cincan, ujar Monsta Dulu aku juga pernah gatal-gatal Rasanya menyilbal, kan? Tapi sekarang aku tidak gatal lagi, ujar Monsta sambil tersenyum Bagaimana gatalmu bisa hilang, Monsta? Tanya Cincan Hah? Nah, teman-teman, kira-kira apa yang harus Cincan lakukan supaya kepalanya tidak gatal? Nih, jadi kira-kira apa nih yang harus Cincan lakuin supaya kepalanya tidak gatal lagi? Mandi, pakai sampo dan dibilas Atau baca buku, makan, dan juga atau bermain sepak bola Kira-kira yang mana ya? Cincan Cincan, siang-siang begini kok mandi? Tanya Bunda Mimi Kepala Cincan gak tau sekali Jadi Cincan harus mandi yang bersih Dan keramas, ujar Cincan Anak hebat, ujar Bunda Mimi Keesokan harinya, kepala Cincan tidak gatal lagi Cincan pun bisa bermain kembali bersama teman-temannya Hooray! Terus, disini itu juga ada Temukan lima perbedaan nih Jadi kira-kira yang mana aja ya yang berbeda Kalian harus temuin lima perbedaan Jadi kira-kira kalian bisa enggak Lakuin aktivitas ini Nih Nih Jadi ini itu cuma lima Bukan sepuluh Atau enam Atau sembilan Atau seratus Bukan Tapi ini cuma Lima Lima perbedaan Oke? Bye-bye 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 selamat menikmati